selamat menikmati krisbo, aldo, yang dimana itu harganya kemarin itu saya beli di harga nyaris 400 ribuan dan ya ini bisa dikatakan 200 ribu lah kita anggap ya lebih dikit, lebih goceng nah dengan bentuknya yang sama apakah feelsnya juga mirip-mirip ataukah beda jauh, jadi rasa penasaran itu yang bikin saya tertarik untuk ngebahasnya, kita selidik ya kira-kira apakah kualitas bahannya sama atau memang sesuai harga ya di video kali ini akan kita cobain oke, jadi untuk packagingnya kita mendapatkan dust seperti ini ya, panjang warna putih seperti ini, kalau teman-teman perhatikan disini nah ini ada keterangannya molar profesional, workbench 25mm ya working partner jadi ini ukurannya sama persis dengan yang udah beredar banyak ya di pasaran dan bentukannya juga sama persis jadi kita akan lihat kira-kira apakah sama ataukah ada perbedaan seperti itu nah disini kalau kita lihat ya molar 2405 itu gak tahu saya apanya dan ya disini kalau teman-teman lihat ada kuantitinya 1 pieces gross weightnya net weightnya ada disini ya ukurannya ini 88 x 12 x 12 cm itu untuk boxnya mungkin ya dan langsung aja kita lihat isinya itu bukanya dari mana dari sini ya nah ini ada lapisan-lapisannya gitu kita ketepikan dan ini ada workbench 25mm nah ini adalah instruction manualnya jadi untuk perakitannya bisa lihat ini ya saya letakin aja disini sebagai contoh nanti kalau lupa dan ya disini bisa kita lihat untuk top table-nya ya ini tuh bahannya sama persis ya dengan yang punya Aldo punya Crisbo ya ini tuh MDF sekitar 18mm tebal ya jadi bisa dikatakan ya untuk sekelas yang harga 500 ribu sekalipun dia memang masih MDF ya kalau yang serat bambu itu yang punya black decker ya itu harganya udah hampir 2 juta kemarin ya ya jelas beda lah nggak bisa dibandingkan ya sebenarnya untuk MDF ini aja aman aja jelas jangan kena hujan ya atau lembab kalau dia kena lembab kena hujan dia ngembang ini nggak tahan ya tapi kalau di luar itu ya akan aman-aman aja oke ini saya taruh disini dulu saya letakin disini dan selanjutnya kita lihat dari kaki-kakinya nah ini kaki-kakinya ini bagian penjepitnya ya jadi nanti kita putar disini ya nanti kita rakit lagi kalau dari bahan sih oke sih kalau saya bilang di harganya ya nanti mungkin kita bandingkan ya dengan yang saya punya ya saya keluarin aja dulu kita rakit ya kita assembly untuk bagian-bagiannya ya kita coba aja ini ada kunci-kunci skrup dan karet-karet kakinya ya seperti ini tepikan dan ya ini kaki-kakinya untuk kaki-kakinya apa cuma perasaan saya aja ya ini kayaknya holonya lebih gede loh ketimbang yang punya saya tapi nanti saya pastikan lagi saya ukur nah kelihatan dia lebih kokoh gitu kalau saya nilai tebalnya lumayan loh di harga segini oke saya coba rakit dulu ya ya kita pasang bagian yang ada brand molarnya ini di depan ya untuk depannya nah posisinya seperti ini jadi ini bagian depannya kita tinggal rangkai aja seperti ini menggunakan ya skrup yang ada murnya seperti ini dan selanjutnya dan selanjutnya tinggal kita rangkaikan yang sebelahnya seperti ini dan teman-teman jangan kebalik ya ini untuk kakinya itu yang lebar ke arah luar ya ini ada cowokannya disini dia belok dikit nah jadi kira-kira seperti ini depannya jadi dia bandingannya ini ke arah luar sehingga kakinya dia mengangkang gitu ya oke tinggal kita lanjutin di bagian belakangnya ya sama aja ya ini yang seperti ini dan setelah seperti ini kita tinggal pasang bagian penjepitnya ya nah jadi bagian depannya disini arah tuasnya tuasnya itu arah depan ya jadi posisinya nah seperti ini jadi nanti ini ada wingnya ini nanti yang nempel ke top table-nya jadi ya seperti ini kita pasang ya kita pakai yang sesuai ukurannya ya selamat menikmati Nah Jadi ya Jadi tinggal kita Kencengin aja Untuk mur-murnya Ya jadi ini fungsi kuncinya Bisa kita buat nahan mur-murnya Di bagian belakang Dan bagian depannya kita Kencengin Sampai jumpa Sampai jumpa Beres Dan Kokoh loh Nggak nyangka aja ya Jadi kita tinggal Tempelin top table-nya Nanti bisa kita Rampetin Bisa kita Kendorin Seperti itu Dan ya Untuk cara melipatnya Ini tinggal kita tekan ke atas Nah Nah seperti ini Ini tinggal kita lipat Nah Jadi Gampang ya Untuk dibawa-bawa Nanti pun Udah Nggak Ribet lagi Tinggal kita Lipat seperti ini aja Jadi dia foldable ya Nah sekarang tinggal kita Pasang Untuk top table-nya Top table-nya Bentar Ini ada Karet kaki-kaki ya Ini harus dipasang dulu Di bagian bawah Biar nggak Ngerusak meja kita Dan untuk karetnya sendiri Ini Mantep loh Yang bagus punya Ya Nah jadi pasang aja Seperti ini Di keempat sisinya Pastikan Angle-nya bener ya Nah seperti itu Kita coba Tes Wah ini Solid sekali Oke Sekarang kita tinggal Pasang Untuk top table-nya Ini kita Buka aja Nah top table-nya Seperti ini Ada Brand-nya Molar Working partner Seperti ini Dan Ya posisinya Nanti Seperti ini ya Dia Untuk yang Ada Sentimeternya Ini Di bagian Menghadap ke depan Ya Seperti itu Nah jadi kira-kira Seperti ini Posisinya Oke Tinggal kita balik aja Seperti ini Dan Ya ini Depan Ini kita tinggal Pasangkan Seperti ini Biar gak ribet Dan Kalau teman-teman Perhatikan Disini udah ada Lubang skrupnya Ini 4 Seperti itu Kita tinggal Pasang aja Tinggal kita Cocokin Nah seperti ini Ini udah Skrupnya udah Disediain Semoga aja Pas Terima kasih Terima kasih Oke Keren, kokoh ya Ya jadi disini teman-teman bisa lihat ya Ini ada lubang-lubang Ini bisa letakkan hand toolsnya Obeng mungkin atau apa gitu ya Bisa disusun-susun disini Mantap ini Dan oke sekarang kita coba tes fungsinya ya Dari segi kekuatan dan lain-lain Kita coba aja di luar ya Ya jadi teman-teman bisa perhatikan ya Kalau dari segi kokohnya Ya ini di harganya ya Ini udah mantap sekali kalau menurut saya Bahkan ya seperti yang saya katakan di awal Untuk yang lebih mahal dari molar ini pun Ya bisa dikatakan ya sama aja gitu Bahkan ini bisa saya bilang Lebih kokoh dari yang saya punya sebelumnya Yang bentuknya sama Ya tadi katanya kan ini tuh bisa Menopang di 100 kg ya Ini kalau kita coba naikin Nah kalau berat saya sendiri Sekitar 65 kg lebih dikit lah Dan ini kalau saya pribadi ya Ini 2 orang seperti saya 120 kg ini masih mampu nih Kalau menurut saya Karena ini masih tergolong kokoh Tapi satu Jangan di Bebannya itu di tengah Top table nya ya Karena ini Saya sangsi nih Karena dia kan MDF ya MDF itu dia Ketahanannya bisa dikatakan kurang Tapi kalau teman-teman Bebannya merata Di bagian kanan dan kiri Nah ini saya rasa di atas 100 kg pun Akan masih oke-oke aja Ya seperti itu Ya kalau kita lihat Di bagian metal-metal nya Ini sangat kokoh sekali Dia di cat warna hitam Seperti itu ya Dan ini ada logo molarnya tadi Dan ya Intinya dari Kokohnya menurut saya udah sangat mantap sekali Dan ya Kita lihat untuk top table nya sendiri Ini ukurannya Ini lebarnya itu di 60 ya 60 dan maksimal di 33 33 x 60 Nah kalau untuk Penjepitnya sendiri Oh ya ini ya Ini dia itu Bisa menjepit beban di bagian tengah Maksimal di 8,5 cm ya Untuk beban yang bisa dijepit Tapi kalau teman-teman Tambahkan karet extension nya Mungkin mau Tempelin papan atau apa Ini kita coba ukur Nah ini ya Fungsi karet nya ini Nah jadi kita bisa menjepit Papan di bagian atas nya Mungkin kita mau Ngeger gaji ya Seperti itu Dan ini lebarnya Maksimal bisa Nah di 23,5 cm lah ya Untuk media yang bisa Dijepitkan ke sini Dan ya Untuk mekanismenya sendiri Kalau kita coba Oke ya Lancar Ada kendala Nah kalau didorong ke arah Samping kanan ataupun kiri Memang dia sedikit agak goyang ya Tapi ini aja udah oke Karena kan kita bebannya itu Ke belakang ya Seperti ini Ke belakang ataupun ke depan Nah jadi kalau kita dorong ke depan Seperti ini Ini tuh sangat kuat sekali Tidak ada goyangnya lagi Nggak ada mainnya lagi Nah seperti ini ya Mantep sih Oh ya ini punya saya yang lama ya Ini yang kalau teman-teman beli Di pasaran Nah ini dia Kita bandingkan ya ukurannya Untuk top table nya Kemarin karena kehujanan ya Karena kehujanan jadi Dia lembab Basah dan Ya bending Jadi kita ganti Pakai jati belanda Dan ini kena hujan lagi Ya Kayak gitu lagi Nah ini kebanyakan Yang ada di pasaran Ini saya beli Harganya hari itu Hampir 400 ribu ya Nah teman-teman bisa bandingkan Untuk ukuran kakinya Kelihatan nggak Kelihatan ya Nah coba kita Ukur ya Nah 25,2 mili Sedangkan Rata-rata Di pasaran itu Kalau teman-teman beli Dia cuman Selebar ini aja Ya kita ukur dari 0 Kita ulang Nah cuman 20 mili Jelas ya Dari kaki-kakinya aja Ini ukurannya teman-teman Bisa bandingin sendiri Seperti ini Perbedaannya Dan untuk Ketebalan platnya sendiri Kita ukur yang Ini ya Nah yang punya molar Ini kita ukur Ketebalan platnya Ini 0 1,4 ya 1,4 Ketebalan platnya Kalau yang Ini Gimana dia Nah sebelah sini Ini kita ukur 0 Nah di 1 mili 0,9 pun Nah jadi itu ya Teman-teman bisa Nilai sendiri lah Untuk Ukuran dari kaki-kakinya Bahannya Dan lain-lain Asli ini Kalau di harga Setengahnya Menurut saya Udah Gak masuk akal Ya jadi Seperti itu ya Ini saya beli dulu Hampir 400 ribu Dan ini cuman 200 Lebih goceng Seperti ini Hasilnya Dan Kalau saya bilang Udah Sangat Mantap Sekali Nah Apalagi coba Keren Ya oke ya Teman-teman bisa Lihat sendiri Tadi Gimana Ukuran-ukurannya Kekokohannya Dan ya Asli ini bisa saya katakan Diluar ekspektasi saya Tadi saya kira Ya harganya jauh Di bawah pasaran ya Setengahnya Ya kalau ada Kurang-kurang dikit Atau Lebih tipis dikit Ya it's okay lah Maklum gitu ya Karena harganya lebih murah Dan ini hasilnya Malah kebalikannya ya Yang lebih mahal Malah Lebih tipis Lebih kecil Besi-besinya Ini harga setengahnya Kualitasnya lebih bagus Mantap Mantap Ya apalagi nih Buat teman-teman Yang belum punya Walkband ya Jangan lagi Ya Meja-meja Atau kursi orang Dipakai Ya Kalau yang suka DIY Yang Rumahan Yang suka-suka Bikin-bikin apa gitu Ya Sepertinya ini tuh Wajib punya ya Jadi gak ada cerita lagi Teman-teman itu Gak punya walkband Ya bisa saya katakan Ini tuh worth it sekali Di harga segitu Oke Mungkin itu aja Pembahasan kita di video kali ini Ya Kalau teman-teman ada Masukan Kritik ataupun Saran Silahkan aja Ditambahkan di kolom komentar ya Jadi Semoga video ini bermanfaat Kita kembali lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh